Halo kawan setara, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik kabarnya. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang santai dengan Ibu Musdah Mulia. Selamat datang Ibu Musdah. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktu dan sudah berkenan menjadi narasumber di talkshow hari ini. Nah, teman-teman izinkan saya memperkenalkan Ibu Musdah terlebih dahulu. Ibu Musdah Mulia adalah pesen di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga aktif menulis, juga perempuan aktivis, perempuan ulama, menulis banyak buku seputar kesetaraan gender, perdamaian, HAM, dan juga kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Ibu Musdah Mulia merupakan pendiri dan ketua umum Indonesian Conference on Religion for Peace, ICRP. Beliau menirikan ICRP bersama beberapa tokoh terkemuka seperti Bapak Abdul Rahman Wahid, Bapak Johanna Sandy, dan pemuka-pemuka agama lainnya. Ibu Musdah Mulia terlibat aktif dalam kegiatan literasi agama dan literasi perdamaian. Beliau telah menerima berbagai penghargaan seperti International Women of Courage Award dari Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2007, lalu Yaptian Hien Human Rights Award pada tahun 2008, Langit Ribut to Women dari Kantor Berita Antara tahun 2009, International Women of the Year 2009 dari Pemerintah Italia, Nabil Award tahun 2012, Penghargaan dari Himpunan Indonesia untuk Ilmu-ilmu Sosial tahun 2013, The Ambassador of Global Harmony tahun 2014, dan Humanity Award tahun 2019. Nah, hari ini kita sangat bersyukur sekali, Ibu Musdah akan berbagi pandangannya terkait isu-isu perempuan, perdamaian, dan juga kita akan membahas perikan beda agama dan kekerasan seksual yang menimpa perempuan di institusi-institusi kegiatan lakang. Nah, langsung saja kita ke segmen pertama, Ibu Musdah. Nah, oh iya, sebelumnya, seperti biasa, di sini ada Bapak Coki, Bu Nerti Kornei Post-Post, saudara-saudari saya yang akan memodero dari acara ini, nanti Pak Coki juga akan menyampaikan pertanyaan. Kita menemani. Betul. Ya, teman-teman, kita masuk ke segmen pertama. Jadi, yang segmen pertama ini kita mau berbincang santai seputar perempuan dan perdamaian. Nah, mungkin dari saya ingin bertanya ke Ibu Musdah, kalau kita mengaitkan kestaraan gender dan perdamaian, itu bagaimana bukaitan kestaraan gender dalam mendukung perdamaian? Ya, jadi terima kasih sekali ya untuk setara institut yang sudah menggagas kegiatan ini. Dan kita semua berharap bahwa ini adalah sebuah upaya untuk membangun literasi keindonesiaan, kebangsaan, dan juga kemanusiaan yang untuk kita semua terkait dengan kestaraan gender dan upaya-upaya perdamaian. Itu ya tentu saja upaya-upaya perdamaian itu harus membawa prinsip kestaraan gender. Karena apa? Karena masyarakat kita ini terdiri dari gender laki dan gender perempuan. Jadi, nggak bisa. Persoalan itu hanya diselesaikan oleh lelaki atau hanya perempuan saja. Dua-duanya nih, laki dan perempuan harus berkolaborasi. Dan itulah yang kita maksudkan dengan upaya membangun kestaraan gender. Di mana keduanya, laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat itu perlu berkolaborasi, bersinergi, membangun perdamaian, dan juga membangun peradaban dalam kehidupan masyarakat kita. Selama ini mungkin dalam proses perdamaian, perempuan-perempuan masih ingin dilibatkan. Oh iya, jadi betul sekali. Karena apa? Karena kita lihat ya bahwa dalam total penduduk Indonesia aja nih ya, kalau kita punya penduduk sekarang itu 270 juta jiwa, setengahnya berarti 130 juta jiwa itu adalah perempuan. Jumlah 130 juta jiwa ini jumlah yang sangat besar loh. Itu setara dengan 5 negara, penduduk 5 negara di ASEAN. Jadi kalau dihitung ya, jumlah perempuan di Indonesia itu jumlahnya separa dengan 5 atau 6 negara di ASEAN. Ini sebuah potensi yang sangat besar. Karena itu saya pikirnya Indonesia ini harus memberdayakan. Karena mereka baru bisa berperan dengan baik nih, Pak. Kalau mereka itu punya keberdayaan, nah inilah pentingnya pemberdayaan perempuan agar supaya mereka betul-betul para perempuan yang jumlahnya setengah dari total penduduk di negeri ini, itu dapat menjadi subjek dalam semua bidang pembangunan. Karena kalau enggak ya, dia cuma menjadi objek gitu kan, jadi rugi gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir negara nggak bisa mengabaikan keberadaan perempuan, mereka itu harus diberdayakan agar supaya mereka menjadi subjek dalam seluruh bidang pembangunan. Dan dalam konteks itulah mereka bisa menjadi bahagian dari upaya-upaya membangun damai, membangun peradaban yang lebih baik. Dalam kita mainstreaming kesetaraan gender, nanti kita berusaha bertransisi tempat tidak hanya objek, tapi juga subjek. Apa saja yang mungkin Ibu Musdah telah lakukan di ICRP atau berbagai organisasi lainnya? Ya, yang pertama kalau di ICRP ya, ICRP ya. Jadi ICRP itu adalah sebuah organisasi agama dan lintas agama maksudnya. Organisasi lintas agama, lintas iman. Jadi di ICRP itu semua agama ya. Jadi bukan hanya apa ya, 6 agama seperti kebijakan pemerintah, tadi kita juga harus ngeritik di pemerintah di kapan bisa membuat satu kebijakan yang memberikan tempat kepada semua pengadut agama, semua pengadut kepercayaan yang tumbuh kembang di Indonesia. Karena jumlah mereka itu banyak loh ya, bukan hanya 6. Jadi kalau kami di ICRP itu ada sekitar lebih dari 20 agama besar ya, seperti Bahai, Taos, Shinto, lalu kemudian Yahudi, dan juga sekitar lebih 400 kepercayaan indigenous religious. Kepercayaan-percayaan lokal ya, seperti Sunda Wiwitan, Parmalin, dan sebagainya. Karena itu kita ini sebenarnya kaya sekali ya. Jadi saya selalu melihat bahwa kebinikan Indonesia dalam hal agama dan kepercayaan itu luar biasa. Jadi ini ada sebuah modal sosial untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Nah, dalam konteks ini saya melihat ya kita di ICRP itu ada semacam organisasi, bukan WINGS ya, tetapi bagian dari ICRP itu disebut dengan Women of Face. Jadi kelompok perempuan dari kelompok keagamaan ini. Jadi setiap agama kita melihat bahwa perempuan-perempuannya itu sangat potensial gitu. Nah, mereka itu juga ikut ya, meskipun mereka tidak diakui sebagai ulama, misalnya katakanlah di Indonesia kalau orang menyebut ulama, mesti laki-laki kan. Nah, itu bukan hanya di Islam loh, di agama-agama lain juga sama gitu. Begitu menyebut pemuka agama, mesti gambarannya laki-laki. Padahal dalam faktanya di lapangan yang bekerja itu ya laki dan perempuan. Karena itu kita mendorong ya sebuah upaya untuk bagaimana juga mengakui ya keberadaan perempuan, kepotensi perempuan di dalam pembangunan bidang agama ya, sehingga mereka itu juga dapat menjadi subjek di dalam seluruh upaya-upaya pembangunan. Sejauh ini, kalau saya kuat dari cenderungan agama-agama mainstream ya, termasuk saya ngatuh agama lokal ya, agama tradisional ya, cenderung untuk meminggirkan potensi perempuan ya, dan belum memberikan peran yang positif. Nah, bagaimana upaya-upaya itu agar pemuka buah agama pria itu mendapatkan pencerahan gitu, itu benar sekali ya Bang Coki. Karena gak mudah, gak mudah karena apa? Hampir semua agama, pertama agama-agama yang menyebut dirinya agama samawi ya kan, tapi sebutan agama samawi dan agama non samawi itu sebenarnya juga sebuah proses diskriminasi ya. Karena dari mana kamu tahu bahwa itu agama langit, yang lain bukan agama langit ya kan? Aku gak mau bubi ya kan? Itu juga sebuah proses, itu akhirnya kami di CETU mulai meniadakan istilah agama samawi, gak ada tuh ya agama samawi, non samawi. Pokoknya semua agama itu sama ya, datang dari Tuhan-Tuhan di mana kita juga gak tahu kan ya. Jadi udah deh, jadi istilah-istilah samawi dan tidak samawi itu kita mulai tinggalkan. Nah, memang betul, semua agama itu, mungkin karena semua agama itu lahir di timur tengah, dalam budaya yang sangat patriarkal sehingga ajaran-ajarannya, sebetulnya bukan ajarannya, interpretasi ajaran agamanya itu bernuansa patriarki. Karena itu susah gitu ya, jadi hampir semua kitab suci. Itu bahagian tadi kalau dalam bahasa Al-Quran, yang menggunakan bahasa Arab yang sangat seksis ya, Tuhan itu kan selalu digambarkan dengan Hua, sama dalam bahasa Inggris Bible ya, digambarkan dengan He, He is God gitu kan, He is my God gitu kan. Jadi seolah-olah Tuhan itu maskulin gitu kan. Jadi dengan demikian yang perempuan ini dianggap tidak punya Tuhan, seolah-olah kayak gitu. Nah, inilah pentingnya apa yang kami lakukan di IJRP. Pertama itu adalah upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama, sehingga tidak bernuansa maskulin. Jadi itu kan soal interpretasi ya, jadi kita mencoba menawarkan interpretasi yang lebih friendly women, yang lebih ramah terhadap perempuan, yang lebih ramah terhadap kemanusiaan. Karena betapapun juga agama itu yang harus berujung pada upaya memanusiakan manusia gitu. Dan yang ketiga itu interpretasi yang berujung pada upaya membangun kesetaraan. Kesetaraan semua manusia, termasuk dalamnya kesetaraan gender. Sehingga tidak ada lagi sekat-sekat ya di antara satu dan yang lain, termasuk sekat-sekat antara laki dan perempuan. Nah, upaya-upaya untuk membangun atau menawarkan kesetaraan gender ini dilakukan dengan banyak strategi. Misalnya dengan edukasi ya, kita melakukan edukasi publik, edukasi terhadap kelompok-kelompok milenial dan kelompok generasi Z. Ini penting banget karena mereka itu adalah kelompok-kelompok muda yang belum tercemarak menurut kita. Sehingga mereka kita isi ya dengan pandangan-pandangan baru yang lebih bernuansa egalitarian gitu dan bernuansa humanis gitu. Nah, yang kedua kita juga melakukan upaya-upaya publikasi ya, berbagai macam publikasi kita lakukan. Sekarang juga dengan menggunakan kemampuan digital ya, literasi digital. Kita bikin TikTok ya, bikin apa namanya, bikin podcast ya, bikin video-video di YouTube. Jadi banyak cara yang kita lakukan dan apa namanya ya, kita berharap dalam beberapa tahun ke depan adalah perubahannya untuk melihat suasana yang agama yang begitu sangat patriarkal menjadi agama yang sudah mulai menuansakan egalitarianisme gitu. Ibu Busta, saya tertarik mungkin Ibu bisa berbagi contohnya bagaimana perempuan berusaha mereinterpretasi ajaran dan bagaimana membuat yang laki-laki bisa menerima interpretasi perempuan itu. Mungkin dalam proses dialognya seperti apa? Iya, jadi misalnya gini ya, para pemuka agama jadi women of faith itu kalau kumpul ya bersama di kita, jadi kumpul pertama kita mengadres isu-isu seperti kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita mulai semuanya kumpul, oh iya, ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya terjadi dalam pengandut agama Islam ya, dalam pengandut agama Kristen, Katolik, agama-agama lokal itu sama aja gitu. Akhirnya kita melihat apa nih yang salah, tentu bukan agamanya yang salah ya, tetapi cara kita memahami agama begitu. Nah, hampir semua agama itu mengajarkan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, laki-laki adalah sebagai pemimpin di rumah tangga, perempuan itu kerjanya adalah di domestik, semua pekerjaan-pekerjaan domestik itu kewajibannya si perempuan. Nah, kita mulai membaca kitab suci, lalu membaca interpretasi, akhirnya kita bilang, loh ternyata semua agama kok sinya kok sama ya, kita mulai mengatakan, oh tidak. Kita mulai mengajarkan misalnya, Tuhan itu kan maha pengasih dan maha penyayang. Nah, Tuhan menciptakan laki dan perempuan untuk berkolaborasi, termasuknya di dalam rumah tangga. Jadi, siapa mengerjakan apa itu enggak penting, tetapi di dalamnya ada kerjasama, ada kolaborasi. Lalu kita membongkari pekerjaan-pekerjaan domestik itu bukanlah pekerjaan perempuan, bukan kewajiban. Karena seperti memasak, seperti menjaga anak, ya mencuci, itu kan bisa dikerjakan laki-laki. Ya, sepanjang mereka bisa dilatih dan sebagainya kan, itu bukan pekerjaan kodrati gitu kan. Akhirnya dari situ kemudian diurai, diurai, akhirnya apa, kita akhirnya melahirkan satu buku kecil yang judulnya itu, apa namanya, pembagian kerja dalam rumah tangga. Akhirnya kan, akhirnya kan bisa ada kesepakatan gitu, ada tuh namanya pembagian kerja dalam rumah tangga. Ya, jadi enggak mesti harus perempuan yang tinggal di rumah tangga bekerja, boleh saja misalnya laki-laki, oh saya jaga anak deh, kamu yang kerja di luar, bisa saja itu kan kesepakatan-kesepakatan. Dan itu enggak melanggar kesucian agama gitu kan. Jadi, apa yang kita lakukan di ICRP ini benar-benar para women of pace, yaitu para perempuan-perempuan dalam lintas agama ini kumpul dan kita membicarakan hal-hal yang sehari-hari yang sifatnya itu hal-hal yang keseharian kita gitu ya. Hal-hal yang selama ini enggak, kita enggak berani bicarakan. Tapi kemudian kita berani bicarakan, oh iya ya, kenapa ya kok pekerjaan domestik itu adalah kewajiban kita. Lalu di sini terkatakan, loh kok bisa ya laki-laki itu kepala rumah tangga, sejak kapan dia punya mandat jadi kepala rumah tangga? Karena apa? Budaya patriarki ini juga menyusahkan laki-laki loh. Karena di antara laki-laki juga ada yang tidak sekuat yang kita bayangkan gitu ya. Jadi tidak semaco yang kita bayangkan. Jadi karena itu tidak semuanya laki-laki itu punya kekuatan gitu. Boleh juga istrinya punya keunggulan, punya kemampuan. Kalau istrinya punya keunggulan mencari nafkah, kenapa mesti harus dibebankan hanya kepada laki-laki? Kan itu bisa bersama gitu. Saya kira ini yang kedamaian itu bisa dibangun dengan saling melengkapi kekurangan dan keunggulan masing-masing. Itu yang kita saling menyadari ya keunggulan kita dan keunggulan pasangan kita. Jadi itu saya pikir ya ketika kita melakukan apa, duduk bersama, meng-endorse isu-isu yang terjadi di masyarakat kita. Kita menemukan loh titik-titik temu di antara semua agama dan kepercayaan ini. Lalu kita buat panduan-panduannya gitu. Alhamdulillah sih ya. Itu bu, reaksi dari kelompok apa? Kelompok. Konseptif lah. Pastilah ada kok. Dan serang baliknya kayak gimbang. Pasti mereka kan marah gitu ya, serang balik. Kita yang tahu dulu ya, aku juga gitu. Wah, itu sih kalau diceritakan serum-serum juga ya. Jadi ketika kita udah menyampaikan hal-hal yang baru begitu ya, bagaimana reinterpretasi agama yang lebih bernuansa egalitarian, bernuansa kesetaraan, dan bernuansa tentu humanis ya. Karena itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Itu tentu nggak semua orang suka ya. Bahkan banyak juga perempuan yang nggak suka loh. Jadi bukan hanya laki-laki yang nggak suka. Karena banyak perempuan juga sudah merasa nyaman di zonanya. Orang kan kadang-kadang nggak mau meninggalkan zona nyaman loh ya. Jadi perempuan-perempuan elit yang punya, biasanya mereka yang punya banyak pekerja rumah tangga, merasa ya itu kan kerjaannya si orang perempuan itu udah nggak usah. Laki-laki nggak usah kerja gitu kan. Dia kan menolak juga tuh. Nah, ngadepin orang-orang kayak begini yang nggak mau berubah itu ya nggak mudah. Pertama ya, masalahnya saya selalu meriakinkan teman-teman dan saya sendiri bahwa tidak kita tidak boleh menghadapi kekerasan dengan melawan kekerasan balik. Karena kekerasan itu tidak pernah menyelesaikan masalah ya. Jadi kita menghadapi mereka itu dengan kepala dingin. Ya mereka maki-maki ya kita diem aja. Ya sepanjang itu tidak melukai visi kita ya biarkan saja mereka berpendapat. Akhirnya kan masyarakat kan akan menilai siapa di antara kita yang lebih apa ya istilah anak muda itu lebih cool gitu ya. Jadi ya anak-anak, terutama generasi Z dan kelompok milenial itu saya lebih senang. Karena mereka itu biasanya punya lebih banyak alternatif pilihan ya. Jadi bisa melihat, oh ternyata kalau seperti ini nggak bagus gitu kan. Jadi saya sih selalu optimistik ya untuk melihat sebuah perubahan ya di masa yang akan datang. Memang nggak mudah menghadapi kelompok-kelompok konservatif yang sangat kekeh. Maka mereka mengklaim mendaku ya bahwa mereka paling benar. Ya tetapi buat kita sih ya di negara demokrasi ini susah juga loh malang. Coki kita juga nggak bisa inilah. Pentingnya kita memahami dalam dunia demokrasi ini. Kita juga nggak boleh menghalangi orang berpandangan anti-demokrasi ya. Tetapi buat saya adalah bagaimana kita semuanya bisa memperkuat literasi. Nah kata kuncinya ini memperkuat literasi. Dan juga saya sangat berharap ya pemerintah juga agak memberikan apa ya space ya. Bukan saya tentu tidak setuju dengan cara-cara orde baru yang represif kan. Tetapi seharusnya pemerintah kita itu punya mekanisme untuk memastikan bahwa interpretasi keagaman yang tersosialisasi di publik adalah interpretasi keagaman yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi. yang kompatibel dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu kan mestinya pemerintah bisa kan ya. Semua jajaran pemerintah itu bisa memastikan bahwa pandangan-pandangan keagaman yang tersosialisasi di masyarakat adalah pandangan yang kompatibel dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kalau institusi pendidikan kita menurut Bu Mustafa, apakah sudah menjalankan peran seperti yang diharapkan? Nah itu dia, karena kita masih mewarisi institusi pendidikan dari zaman orde baru yang belum demokratis. Ini juga masalahnya, kasihan dikasih menteri pendidikan kita di sekarang. Karena ya begitu itu, karena ini masih menyimpan prinsip-prinsip yang tidak, menurut saya tidak demokratis. Artinya masih ada sikap-sikap para guru yang otoriter, lembaga-lembaga yang masih tertutup. Bisa kan lembaga-lembaga pendidikan itu kan terbuka dan mengedepankan sikap yang inklusifnya. Itulah sebabnya ketika Menteri Nadiem ini menyampaikan, menarik loh ketika dia menyatakan tahun 2021 jadi wepas. Waktu itu kita mengadakan satu kegiatan dan kita mengundang beliau, dia mengatakan, tahu nggak katanya ada tiga dosa pendidikan ya. Aduh kita serem kan, aduh pertama kali loh ada Menteri Pendidikan yang mengakui ada tiga dosa pendidikan. Sebelumnya kan nggak pernah, sebelumnya kan menganggap pendidikan kita baik-baik saja gitu ya. Nah Menteri Pendidikan yang muda ini mengatakan, tiga dosa pendidikan itu pertama, ini mengerikan loh ketika dia mengatakan, yang pertama itu adalah intoleransi. Nah itu kan artinya apa? Bahwa bagaimana mungkin ya, apa namanya, institusi pendidikan itu melahirkan nilai-nilai intoleransi. Ini kan suatu hal yang sangat kontradiksi, mestinya kan pendidikan membuat seseorang itu menjadi lebih toleran. Gitu kan, tetapi yang terjadi di masyarakat, institusi pendidikan itu malah menyuburkan sikap-sikap intoleransi ini mengerikan sekali loh. Nah yang kedua, bullyingnya. Padahal kalau kita pikir, seharusnya pendidikan itu mengajarkan orang tidak membuli. Karena membuli itu dosa, kalau menurut saya itu dosa besar ya. Nah seharusnya kan pendidikan itu menghilangkan sikap-sikap tidak manusiawi kayak gitu. Tapi malah menyuburkan, malah sebagian guru mengajarin ke anak-anak yang ngebully, itu kan aneh banget gitu kan. Yang ketiga, nah itu yang ketiga yang akan kita bahas nanti, tentang kekerasan seksual. Dulu kan orang menyebut kekerasan seksual kan marah kan, ada apa sih kok itu disebut-sebut gitu, itu nggak ada itu. Kita semuanya di sini baik-baik saja. Ternyata setelah kita telusuri dan setelah undang-undang tindak pidana ya, penghapusan tindak pidana kekerasan seksual itu disahkan. Dan ini perjuangan 16 tahun loh, bener-bener ini perjuangan. Aduh kalau saya ingat-ingat dari ujung ke ujung kita berjuangnya untuk apa ya, pengesahan ini. Ya karena sebelumnya kan orang takut ngebut kekerasan seksual itu kan sesuatu yang menakutkan. Nah kasus-kasus yang ada pun juga tidak pernah muncul ke permukaan. Karena apa? Karena biasanya institusi pendidikan itu di dalamnya para kolega guru atau kolega dosen juga menjaga ya. Jangan ada jangan keluar kira-kira gitu. Jadi saling menjaga supaya kasus itu tidak terbongkar. Nah sekarang Alhamdulillah dalam arti kita sudah membicarakannya ini dengan terbuka bahwa ada loh kasus-kasus. Dan itu terjadi di mana-mana. Hampir di semua lembaga pendidikan ya. Tapi memang sih kita juga mengakui ada lembaga-lembaga pendidikan yang steril ya, yang benar-benar bersih dari kasus-kasus seperti ini. Tapi saya melihat bahwa angka-angka yang muncul, angka-angka kekerasan seksual yang disampaikan misalnya oleh Komunas Perempuan, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga oleh lembaga-lembaga pemerhati anak misalnya. Itu adalah kan data-data itu kan data-data gunung es ya. Jadi yang disampaikan itu mesti lebih kecil. Yang terjadi itu jauh lebih besar. Karena itu saya berharap bahwa kita semua ini punya keprihatinan yang mendalam lah. Supaya kita semuanya itu ikut ya prihatin dan ikut mengambil bagian untuk mencari solusi. Karena itu sangat-sangat memalukan ya. Karena itu penting bagi kita ini, ya jangan ditutup-tutupi, mari kita bongkar dalam arti kita membongkar air kita sendiri untuk kemudian memperbaiki, memperbaiki diri, mencari solusi, sehingga ke depan gak ada lagi ya kasus-kasus yang soal saya mengatakan ya kasus-kasus yang menggambarkan kebiadaban kita dalam berinteraksi dalam kehidupan masyarakat gitu. Ibu, ini menarik sekali. Segment kedua kita akan membahas lebih dalam, mencari karsen seksual warna perempuan di dunia pendidikan. Nah, mungkin terakhir Bu, ya tadi saya tertarik dengan Ibu menyampaikan tidak boleh kita represif ya dengan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan kita. Tapi bagaimana berarti baiknya negara bisa memastikan nilai-nilai yang menyebar itu yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan demokrasi, pakai cara-cara seperti apa Bu yang tidak provokasi? Pemerintah bisa melakukan apa ya, kalau menurut saya bukan provokasi tetapi banyak cara yang bisa dilakukan misalnya bikin kesenian, yang menggambarkan nilai-nilai demokrasi, ada event-event kebudayaan, ya kan? Jadi ada pameran-pameran, ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah kan bisa menggunakan TPRI. TPRI kita ngapain aja sih? Bisa menggunakan RRI. Kita kan punya RRI kan? Masih ada nggak sih itu RRI kita? Jadi masih ada, itu sebenarnya terompok-terompok pemerintah dan kita juga punya penyuluh-penyuluh agama jumlahnya itu ratusan ribu dan itu dibiaya oleh negara. Ngapain aja mereka? Jadi negara ini punya banyak perangkat yang bisa digunakan untuk menyuarakan pandangan-pandangan keagamaan yang humanis, pandangan-pandangan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai egalitarian, ya kan? Pandangan-pandangan yang humanis. Karena itu saya pikir pemerintah ini saya mendorong pemerintah. Kenapa? Saya selalu mendorong pemerintah untuk melakukan ini meskipun ya kita juga sudah melakukan banyak hal. Tapi kan kekuatan kita kan tidak banyak. Pemerintah kan punya segala-galanya. Dia punya power, punya dana, punya segala-galanya kan? Jadi kalau menurut saya bagaimana kita memaksimalkan kerja-kerja pemerintah sambil kita masyarakat sipil mendorong dan mengawal gitu kan? Memangnya membantu. Kita masyarakat sipil ya sudah bekerja. Tetapi kan yang dapat kita jangkau kan tidak seluas wilayah pemerintah kan? Karena kita tidak se-powerful pemerintah kan? Karena itu tetap saya mendorong pemerintah untuk benar-benar berusaha ya menggunakan semua perangkat yang dimiliki untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang egalitarian. Terima kasih banyak Ibu Musdah untuk sharing-nya. Teman-teman tetap di Suara Setara. Kita akan lanjut diskusi berikutnya seputar kekerasan seksual di dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih.